Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami Damai Insaku yang mengangkat tema tentang mengharap rida Allah atau mengharap surga Allah Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Haja Aisyah yang akan dijawa oleh Ustaz Hilmi Silahkan Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada para pencerama hari ini saya ingin menanyakan satu pertanyaan yaitu yang berjudul mengenai beribadah mencari surga dan rida Allah yang ingin saya tanyakan kalau kita niat ibadah karena memang niatnya ingin masuk surga apakah itu bisa merusak keikhlasan kita sebagai seorang hamba karena biasanya sebagai seorang hamba kita yang paling pertama niatnya itu beribadah itu ya pengen masuk surga kira-kira seperti itu cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustaz Hilmi banyak ayat yang menyatakan sebenarnya boleh kita termotivasi ibadah kita karena ingin surga banyak orang itu dimotivasi dengan ayat-ayat tentang surga tidak masalah juga sebenarnya walaupun bagi tingkatan sufi nah itu berbeda lagi tidak lagi mengharapkan surga bahkan andaikan surga dan neraka tidak ada kami akan tetap beribadah kepada engkau ya Allah tapi sebenarnya kalau kita mencari ridha Allah itu sama dengan mencari surga ini hanya bahasa-bahasa rayuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inanas aluka ridha ka wal ujung-ujungnya juga janah ya orang kalau sudah ridha pasti dikasih surga ibu bapak kalau sudah dapat ridha dari anaknya gitu ya dikasih semua ke anak kita begitu pun kita ada bahasa-bahasa kiasan ya Allah aku gak pantas ke neraka eh gak pantas ke neraka gak pantas ke surga tapi aku gak kuat ke neraka gitu ya artinya apa pengen surga surga itu bahasa-bahasa rayuan saja bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih jelas lagi menjadikan ibadah kita amal sholat kita sebagai sebuah proses bisnis perdagangan ya ayuhalladzina amanuhal adullukum ala tijarah tungjikum min adabin alim wahai manusia maukah engkau aku tunjukkan perniagaan bisnis perdagangan yang bisa membebaskan kamu dari azab neraka alias masuk ke surga beriman kepada Allah berjihad berinfak itu yang harus dilakukan agar kita masuk surga boleh sebenarnya gak masalah namun tingkatan-tingkatan yang lebih dibanding kita orang biasa ini gak perlu ya kita pengen ridho Allah ya insya Allah kalau sudah ridho Allah pasti kasih kita surga surga demikian amin ya rabbal amin nah habibana yang menarik daripada pengharapan kita terhadap surga karena ridho Allah itu memang Allah memberikan gambaran-gambaran perumpaan-perumpamaan dan bahkan Allah tidak malu dengan ada bidadari yang cantik kemudian sungai yang mengalir bukit sejauh mata memandang tetapi di lain sisi Rasulullah menegaskan ingat maksud surga bukan lantaran amalan kalian tapi ridho Allah padahal untuk mencari ridho Allah adalah dengan laku ibadah kita kan Bib jadi menggabungkan kedua hal ini seperti apa Bib? ya maksudnya tadi itu surga begini luar biasa kamu tidak akan Rasulullah pernah berbicara begitu kepada sahabat Nabi kamu tidak akan bisa masuk surga bi'amalik dengan amalan kamu sahabat Nabi sholat ya Rasulullah sholat kami bagaimana ibadah kami ini itu akhirnya enggak bisa kata Rasulullah hah enggak bisa sahabat Nabi tanya lagi wala'anta ya Rasulullah sampai begitu engkau ya Rasulullah juga enggak bisa wala'ana saya pun tidak bisa masuk surga dengan amalan saya astagfirullahaladzim kalau gitu sholat kita gimana ngaji kita gimana yang kita ajak-ajak ini itu illa kata Rasulullah belum selesai ini jangan dipotong terus di-share ini sekarang soalnya banyak di-share dipotong di-share bilang begini bilang begini na'udzubillah amin dalik nanti gak bisa masuk kampung sini gak bisa masuk ini karena ekstrim katanya ini gara-gara dipotong-potong illa ada illanya illa an yataghamadani Allahu birahmatih kecuali karena Allah itu beri kasih sayang kasih sayang itu apa karena Allah ridha ridha dengan Nabi Muhammad walasawfayu'tika rabbuka fataradha ridhanya Allah itu yang bisa memasukkan surganya Allah tapi ridhanya tadi itu kita dekat dengan Allah jangan ridha tapi disuruh sholat gak sholat kita sholat disuruh apa tidak apa karena kita sholat saja begitu akimus sholat disuruh mengerjakan sholat suruh zakat suruh haji suruh berbakti sama orang tua suruh baik sama tetangga suruh hormat kepada yang lebih besar suruh sayang kepada yang lebih kecil suruh jangan dolim tinggalkan kedoliman tinggalkan maksiyah tinggalkan ketika kita taat dengan amalan-amalan disinilah dapat kasih sayang Allah rahmatnya Allah disinilah dapat ridhonya Allah ketika Allah beri ridha apa sih yang gak diberi dari Allah makanya di dalam surga jangan hanya sekedar ingin masuk surga karena surga ada tingkat awal dua tiga kalau kita mintanya yang puncaknya ridhonya Allah semua deretan kita bisa masukin tapi kalau cuma minta surga saja yang penting masuk surga enak tapi sedih apa tidak sedih Rasulullah yang ngomong begini nanti kalian di akhirat itu ada 24 kotak bagikan 24 jam setiap jam amalan kalian itu ada semuanya orang pada seneng kecuali satu golongan di dalam surga ada yang sedih surga ada yang sedih iya ketika apa melihat saudaranya lebih baik amalannya lebih baik tingkatannya lebih baik kedudukannya sedih ya Allah dulu saya bisa ngaji seperti dia dia karena lebih ngajinya akhirnya saya segini dia segini dulu saya punya uang banyak tapi saudakanya dikit coba orang itu saudakanya banyak lillah ikhlas dapat pahalanya lebih tinggi sedih apa tidak sedih padahal masuk surga mudah-mudahan kita tidak ada sedih nanti di dalam surganya Allah jadi hati-hati cuma minta surga makanya orang-orang istimewa mintanya itu tadi doa tadi Allah 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 Rida dulu Rida dulu Rida kak wal jannah makanya Rasulullah diberikan apa walas Ridha itu penting, penting ridhanya Allah mudah-mudahan. Dan ridhanya Allah tidak akan diberikan kecuali ridha ibu dan ayah. Ini logikanya, subhanallah. Amalan kita, nanti kalau kita disayang, kita diberi petunjuk oleh Allah. Senang ini, senang yang baik, ada maksiat, kita gak senang berhenti, taubat, kembali kepada jalan Allah. Dan Indonesia ini berkah daripada ridhanya Allah. Indonesia ini contoh di seluruh dunia. Yang di dalam mukaddimah undang-undangnya, tidak ada seperti Indonesia. Berkat, baca, baca, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini berkat rahmat Allah, karena karunia Allah sudah digoyang-goyang berapa kali mau menghancurkan Pancasila di Indonesia. Tumbang! Betul apa-betul? Kejadian, kejadian luar biasa, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah. Ekonomi ancur, utang banyak, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Cepat bayarannya, selesai. Mudah-mudahan, amin. Amin, ya Rabbah. Amin. Nah, Ustaz Hilmi, masih ada sedikit waktu kalau kita kembali menghadirkan satu peristiwa yang sangat populer. Seorang wanita tunasusila Yahudi yang memberikan minum kepada anjing dengan sepatunya. Kemudian kisah yang lain, seorang pembunuh sekian ratus orang, akhirnya menuju tempat pertobatan meninggal. Ternyata disitu terjadi rembutan antara malaikat dan ternyata dia harus masuk surga. Nah, artinya memahami seperti ini, betapa Allah itu sangat luas rahmatnya. Orang yang tidak mengimani pun diberikan kesempatan untuk masuk surga. Menjelaskannya seperti apa? Betul. Jadi, kalau mengandalkan ibadah kita sendiri, sesempurna apapun ibadah kita, kita tidak bisa ke surga. Tanpa rilanya Allah SWT. Dicentuhkan ada seorang pelacur, seorang yang sangat hina kebangsaan Yahudi. Dengan rasa ibanya, dia memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing itu hewan yang najis. Pelacur yang hina memberikan minum kepada binatang yang najis. Dengan rasa ibanya, Allah berikan dia kebaikan. Artinya apa? Bahwa, Masya Allah, rahmat Allah begitu luas. Tidak hanya ibadah kita. Ada orang ibadah, jahat sama kucing, masuk neraka. Jadi, seimbangkan. Hablum minallah wa hablum minanas. Ini yang penting. Kadang-kadang ada orang soleh sendirian. Dia rajin Masya Allah ke masjid. Rajin ta'lim, bejamah di masjid. Tapi mulutnya tidak baik sama tetangga. Jelek hubungannya sama manusia. Ini yang harus kita perbaiki hari ini. Makanya, hablum minallah-nya baik. Hablum minanas-nya baik. Insya Allah, rahmat Allah begitu luas. Jangan takut ibadah kita kurang, ibadah kita gak usuh. Dosa kita banyak. Kita minta ampun sama Allah. Allah pasti ampuni. Tapi permalasan besar buat kita, kalau kita punya dosa sama manusia. Ini. Makanya, kurang-kurangin kita berbuat dosa pada manusia. Baik, terima kasih Ustaz Hilmi Habibana yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Sebagai penutup, saya kembali mengangkat satu super quotes dari sufi wanita, seperti yang Habib katakan tadi, dari Irak Basra. Dia mengatakan, aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan neraka dengan air agar orang tak lagi mengharapkan surga dan menakutkan neraka dalam ibadahnya. Ini sebuah pesan yang sangat luar biasa agar amalan kita, kita maksimalkan untuk Allah dan biarlah Allah yang menentukan dan mengangkat pada level yang terbaik untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Demikian pemirsa yang diramati Allah, Damai Insaku untuk kesempatan hari ini dan jangan lewatkan, selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesia aku secara live hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa mengikuti Damai Indonesia aku yang tampil di setiap Senin dan selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izulak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadi Mur, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala siddina Muhammadin wa ala ala siddina Muhammadin. Ya Allah, di majlis yang mulia ini, Ya Allah, kami mohon ridhamu, Ya Allah, ridhoi kami semuanya, Ya Allah, Ya Allah, dulu kami banyak maasiat, kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak meninggalkan perintahmu, Ya Allah, Ya Allah, sayangilah kami, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah, bimbing kami terus di akhir hayat ini, Ya Allah, agar kami bisa husnul khatima, wabil khusus, Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah, yang telah membesarkan kami, membesarkan kami, membesarkan kami, mendidik kami, berjuang untuk kami, Ya Allah, berkorban segala-galanya untuk kami, Ya Allah, kami bisa begini berkat, berjuangan, pengorbanan, dan pengorbanan ibu dan ayah kami, Ya Allah, Ya Allah, sayangilah ibu dan ayah kami, Ya Allah, muliakanlah ibu dan ayah kami, Ya Allah, Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berbuat, yang mendapatkan ridho ibu dan ayah kami, Ya Allah, Ya Allah, dulu kami sering mengecewakan ibu dan ayah kami, Ya Allah, dulu kami sering berkeras suara di depan ibu dan ayah kami, Ya Allah, dulu kami pernah menutup pintu keras di depan ibu dan ayah kami, karena tidak setuju dengan kami, Ya Allah, Ya Allah, maafkan masa lalu kami, Ya Allah, muliakan ibu dan ayah kami, Ya Allah, yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, izinkan kami untuk bisa menyenangkan, membahagiakan, mendapatkan ridho ibu dan ayah kami, Ya Allah, khususnya di akhir hayatnya, Ya Allah, mudah-mudahan ketika ibu dan ayah kami, menghadapi goncangan sekaratil maut, lembutkan hati kami, agar kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami, Ya Allah, dan cabutlah ibu dan ayah kami, ketika akhir hayatnya, kalau yang sudah wafat, mudah-mudahan...